Nah, tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari kaedah permutasi dan kombinasi, Anda semua akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Nah, menyelesaikan masalah sehari-hari, karena ini ada kaitan dengan sehari-hari. Contohnya nih, ya, supaya ngerti untuk belajar ini. Nah, misalnya nih, kalau diadakan pemilihan di kelasmu, di kelasmu itu akan dipilih ketua sekretaris. Setiap orang kan punya kesempatan. Nah, kira-kira berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Kira-kira seperti itu. Mungkin pemilihan pertama bisa aja masalah ketua, masli satu wakil, misalnya ketua wakil dulu. Atau masli katu ketua, maslela jadi wakil. Nah, itu kan sudah ada dua. Beda dong, kalau pilihan pertama, kalau jangan sama-sama M kita ambil ya, Marcella dengan Safira. Jadi, Marcella M, Safira S. Marcella sebut pertama ketua, Safira itu wakil, jadi M, S. Susunan pertama adalah MS, susunan kedua adalah SM. Ibu tanya, sama enggak susunan MS dengan SM? Sama enggak, Bu? Sekali lagi, Marcella ketua, Safira wakil, itu. Jadi, kalau kita ambil inisialnya, susunan pertama MS, susunan kedua, SM. S itu ketua, M wakil. Ya, pilihan kedua nih. Jadi, kalau pertama ibu sebut ketua, kedua disebut wakil. Susunan pertama MS, berarti Marcella ketua, Safira wakil. Susunan kedua, SM, Safira jadi ketua, Marcella wakil. Sama enggak? MS dengan SM. Beda, Bu. Beda. Jadi, nanti setelah belajar ini, kamu akan tahu, oh, ini permutasi. Lalu menentukan keberapa susunan yang mungkin. Dapat menentukannya berapa kira-kira susunan yang mungkin, gitu. Ya, banyak contoh-contoh. Misalnya, kalau anggap kamu jadi HRD, ya, mau milik karyawan, ada yang lulus seleksi misalnya, lulus nih. Yang memenuhi syarat, ada 8 orang. Tapi yang dibutuhkan cuma 3 orang. Berapa banyak kira-kira susunan yang mungkin, pilihanmu itu, loh. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, tadi beda. Jadi, permutasi itu. Lihat, yang kamu buka di situ sekali lagi, yang ada logo UI, ITB, itu. Jadi, permutasi adalah susunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutan. Urutan. Jadi, urutan pertama M, urutan kedua S. Lalu yang berikutnya, urutan pertama S, urutan kedua M. Itulah permutasi, ya. Supaya lebih jelas. Jadi, kalau dicontoh nanti, dicontoh soal, nanti boleh scroll ke bawah. Permutasi itu susunan dengan memperhatikan urutan. Di mana urutan? Apakah di urutan pertama? Apakah berikutnya yang disebutkan di urutan kedua? Apakah di urutan ketiga? Lalu, rumusnya, permutasi R unsur. R dulu dibaca. Permutasi R unsur yang diambil dengan N unsur. Lihat rumusnya di situ. Di situ dibuat rusnya adalah, permutasinya adalah PRN dengan rumus N faktorial per N kurang R faktorial. Ini rumusnya. Kalau faktorial sudah ngerti, nak? Sudah paham tentang faktorial? Halo? Sudah, Bu. Paham faktorial? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ibu hanya mengulangi. Bu, ini sudah diajarin Bu. Minta sampai di sini. Sudah? Belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita mengulangi. Ya, jadi, kalau N faktorial, diulangi ke bawah ini. N faktorial, N kurangi 1, kurangi berikutnya 2, dan seterusnya. Ini nanti dipanjangin sampai kali 2, terakhir kali 1. 6 faktorial, 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, jadi 720. Dan seterusnya ya. Nah, dan seterusnya. Lalu ada yang nanya, Ibu, kalau nanti ketemu 8 faktorial, ini 2 faktorial, 6 faktorial, bagaimana disederhanakan? Enggak, dok. Nah, jawab. 8 faktorial, per 2 faktorial, diulangin ya. Jadi, 8 ini menurutnya. Dari 8 dulu, kan, tapi 8 nih. 8, kali 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boleh. 2 faktorial, 2 kali 1, 6 faktorial, boleh begini. 3, 2, 1, ini sama. 3, 2, 1. Ya, nah, kalau begini dituliskan, kita buang waktu, kelamaan ya. Nah, karena 6 faktorial di bawah, jadi 6 faktorial di sini cukup. Ini sama, jadi, yang di atas tadi, 8 faktorial cukup sampai 6. Karena di bawah ada 6 faktorial yang sama, jadi kita bagi. Sehingga hasilnya, tinggal 8 kali 7 dibagi 2, ini boleh dibuat, maka 20 ke 8. Gitu ya. Bagaimana kalau 6 faktorial tambah 4 faktorial? Jangan dibuat 10. Salah, jawab. 6 faktorial tambah 4 faktorial. 6-nya cari dulu. Ya, dicari. 4-nya dicari dulu. Oke, 720 tambah 24. Jadi, 744 itu faktorial. Nah, untuk mengerjakan soal di sini, ini masih susunan unsur-unsur, R unsur dari R. Misalnya nih, misalnya nih, misalnya gue tanya, coba buat susunan nih, susun dulu permutasi dari U, T, B, K, atau U, T, B aja nih. Jadi, susunan UTB, boleh U di depan, UTB pertama nih, permutasi nih, saya buat. Permutasi, UTB. Jawab, pertama UTB, yang kedua UB, T, U di depan. Boleh T, B, T, U, T, U, T, U, T, ya kan? Jadi, susunan kalau dibuat begini kan lama. Jadi, permutasi 3 unsur dari 3 ini. Berarti ini, 3 unsur dari 3 ya, dari 3. Maka kita buat permutasi 3 dari 3. 3 faktorial, 3 kurang 3 faktorial, 3 faktorial dibagi nomor faktorial. Ingat, nomor faktorial itu 1. Maka, permutasi 3 dari 3 adalah 3, maka kamu buat 3, 2, 1, 6. Benar kan? Ini cara lambat. Ini cara pertama. Ini dengan rumus. Ini cara kedua di sini. Nah, kalau dikit unsurnya boleh diurai-urai. Tapi kalau ada sepanjang 10 unsur kan susah. Ya, itu. Boleh saya hapus-hapus ini, nak, dengan ini? Rumus permutasinya? Boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Nah, jadi itu permutasi 3 unsur dari 3 unsur ya. Nah, terus misalnya nih, ya. Yang seperti ini bagaimana, Bu? Misal, di dalam pemakaian soal. Jadi, misalnya, contoh soal pemakaiannya itu masih permutasi dulu, Bu. Jangan terbawa kemana-mana. Nah, susunan dari kurut, kurut, kurut nih. Saya buat nih. Nah, susunan dari kurut, kurut nih. S-A-R-B-I, S-A, kan boleh nih. S-A, tetap ada Sardi, S-A-R-I-G, dan seterusnya. Kan, lalu mana? Jawab. Jadi, permutasinya, berapa unsur itu? 5. 5. Kurut, kurut, S-A-R-B. Ini kamu buat nanti, P5 dari 5. Langsung 5 faktorial. 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Boleh begitu. Nggak usah pakai rumus, boleh. Cara keduanya, boleh begini. 5 huruf, sediakan 5 ke 4. Menempati huruf pertama, ada boleh 5 huruf. Di antara 1, 2, 3, 4, 5. S-A-N-D-I. Pilihkan ini. Pilihkan. Ada 5. Dipakai salah satu. Sisa tinggal 4. Dipakai sudah 2. Tinggal 3. Dipakai lagi 2. Satu. Sama enggak, Pak? 120. Ini cekat pertama. Sama. Iya, kalau itu. Nah, jadi kalau unsur yang berbeda, ini kan unsur yang berbeda, ini permutasi unsur yang berbeda. Unsur yang berbeda. Tapi bagaimana kalau unsur sama, nih? Nah, sekarang kita buat. Boleh saya habis kiri? Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Nah, permutasi unsur yang sama, nih. Yang nanti kita pakai. Permutasi unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama. Contoh misalnya, A, P, A. Jawab. Tulisannya apa? Tulis A, A, P. Dan P, A, A. Oh, kok cuma tiga? Harusnya menurut rumus kan permutasi tiga unsur dari tiga unsur kan harusnya enak, betul? Permutasi tiga unsur dari tiga unsur kan semua dipakai. Harusnya enak. Kenapa bisa tiga? Ya, kenapa ini bisa tiga? Jadi, harusnya ini jawab. Misal, A pertama saya kasih tanda A yang pertama, yang belakang A kedua. Misal ini, kan? Maka susunannya menjadi susunan yang mungkin. Saya buat kalau A1 di depan, nanti P A2, boleh A2P, boleh kalau P A2 di depan, P A1 di belakang, A1 ini P. Boleh P di depan, A1 A2, boleh A2 dulu, baru A1. Kalau ini saya baca A, 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 Kalau dibaca nih, dibaca tanpa index tadi apa, AAP, ya kan, apa, AAP, yang ini, PAA, yang ini PAA, yang ini kan satu, AAP yang ini kesini kan satu, yang ini kesini kan satu. Jadi permutasinya cuma berapa? Tiga. Permutasi dari AAP, ada tiga. Kenapa ada tiga bukan enam? Di sini karena membuat unsur sama, ya. Jadi, lihat nih, permutasi unsur yang sama, ada N unsur, ada kelompok K yang sama, ada N yang sama, nanti buat N faktorial, yang K-nya dibuat, L-nya dibuat faktorial. Nah, Bu, itu apa? Jadi, K itu kelompok pertama unsur sama, ya, gitu loh. Jadi, tanpa disuruh yang sama, kau udah tahu, baca urusnya. Kelompok, unsur, sama nih, kelompok dua. Kelompok dua, ya. Kelompok, kelompok tiga. Nah, contoh nih, contoh. Saya buat, ya. Yang ini boleh dihapus yang sari-sari? Boleh, Bu, boleh, Bu. Jadi, kita mulai, ya. Contoh. Jadi, contohnya ke atas nih, ya. Maksudnya tadi, screenshot, screenshot. Permutasi dari Saya buat misalnya Sama Sada Yang pertama Yang kedua Batu Batu Oke Dulu Jawab Yang pertama Sama saja Nah, gak usah dibuat Ini unsur sama, ya, udah lihat Oh, ini ada unsur sama Maka kita buat Jawab N-nya itu semua Satu, dua, tiga, antar lima, enam, setiap, lapan Buat nih Semua huruf Supaya nanti tahu anak ibu Lalu K-nya Ini ada dua Buat keterangan huruf S Ada dua Lalu A Buat Satu, dua, tiga, empat Empat Huruf A Ada empat Nah, lalu permutasi Delapan Dua, dua, koma Empat Ada lagi yang huruf yang salah Gak ada, ya, Mak Maka, lapan Faktorial Dua Faktorial Empat Faktorial Masuklah yang tadi Eh, itu Stoknya nanti sampai berapa Empat Kali tujuh Kali enam Kali lima Kali empat Kali empat Saya sudah enggak tulis empat Karena empat di sini Dalam hati saya sudah habisin Boleh, Mak Jadi, enggak capek lagi Oh, empatnya sudah mati dengan bawah Tinggal ini Ini kan sudah mati, ya Jadi, dalam hatinya Boleh enggak ditulis, ya, Mak Dua kali satu Ini dua Empat Kalikanlah itu Tiga puluh Kali Tiga puluh Ini tiga lima Teratus empat puluh Berapa, Bu? Tiga puluh Kali Dua lapan Eh, lapan empat puluh Ya Nah, itu Kalau batu bara sama Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Yang samanya Satu, dua, tiga A-nya tiga Berarti M-nya tiga, ya Kalau misalnya begini Masih lupa Sesekali Saja Ayo Sesekali saja Hitung M-nya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, tembila, dukung, sebelas Dua belas Lalu Kelompoknya Ada S, tiga Nah, kalau ini kelompoknya rumus KLM Ya, K, yang sama L Terus M Jadi rumus di sini tidak harus KLM Kalau adanya seperti apa Berarti rumus sampai Perkat faktorial Ngerti? Sampai Ini urutnya begini Sampai satu kelompok Kalau dua kelompok Sampai L Nah, kali L bawahnya, ya Kalau seperti ini tiga kelompok KLM Paham? Paham Lalu ibu ampus Kita mulakan, nih Kita masuk lagi permutasi siklis Permutasi siklis ini yang bagaimana? Buat catatangu Siklis itu kata kuncinya Melingkar Terus melingi Terus misalnya gelang Terus misalnya kalung Ya Jadi itu permutasi siklis Permutasi siklis Ini kata kuncinya Melingkar Buat ya Kata kunci Ibu mau cepatkan Masih sudah diajarin Kata kuncinya Melingkar Mengelilingi Ya Mengelilingi apa Atau meja Baru Gelang Ada kata gelang Misalnya Ada kalung Karena gelang itu Melingkar, ya, nak Jadi Dia permutasi M siklis Maka disini M kurang 1 faktorial Ibu mau jelasin dari awal lagi Kalau Bukan masuk Contoh, nih Andi Andi Punya 5 Manik Manik Yang berbeda Berbeda Warna Mau Dibuat Kebiasan Ada Sebuah Gelang karet Gelang karet Berapa Susunan Berapa Gelang 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 Susunan Warna Susunan Warna Gelang Atau Berapa Gelang Dengan Warna Berbeda Dengan Susunan Susunan Yang Dilihat Susunan Warna Yang Berbeda Atau Berapa Variasi Berapa Variasi Warna Ya Variasi Gelang Variasi Warna Gelang Warna Gelang Kira-kira Begitu Jawab Nah N N Itu kan 5 Lalu Ini Misalnya Gelang Warna 1 Warna 2 Warna 3 Warna 4 Warna Misalnya Dibuat Kret Boleh Aja Ini Disini Boleh Aja Sampai Kesini Maka Jawab Perima Siklis Kamu Jawab 5 Kurang 1 Faktorial 4 Faktorial Nanti 20 24 Jelis Boleh Susunan Pertama Begini Boleh Ini Kesini Ketukar Jadi Ada 24 Itu Kalau Siklis Tanda Tandanya Seperti Lalu Nanti Susunan Warna Siklis Kita Masuk Ke Kombinasi Kombinasi Itu Kalau Misalnya Susunan Urutan Urutan Dalam Permutasi Tidak Di Pratika Contoh 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 Kamu Di Lapangan Lagi Main Bola Basket Atau Mau Olahraga Dikasih Pengarahan Serta Pak Eliman Masih Mau Olahraga Terus Ada yang Cengengesan Anggap Anggap Jawat Cengengesan Terus Pai Memarah Jawat Kamu Cengengesan Kamu Ambil Bola Empat Bola Anggap Bolanya Itu Dinomorin Yang Di sekolah Bawanya Empat Lalu Jawad Bilang Gini Minta Bolanya Ya Bola Apa Ini Bola Bola Nomor Bata Jawat Jawat Ngomong Saya Bawa Bola Empat Dua Tiga Satu Dia Bawa Itu Bola Datang Jawad Ngomong Tanya Empat Bolanya Berapa Itu Bola Nomor Bata Empat Dua Tiga Satu Terus Datang Adila Ya ampun Redbot Amat Ngomongnya Itu Bolaan Satu Dua Tiga Empat Coba Lihat Empat Dua Tiga Satu Tadi Empat Di Depan Susunannya Empat Dua Tiga Satu Satu Dua Tiga Empat Ibu Tanya Bolanya Berbeda Ata Sama Barang Yang Dibawa Sama Kalaupun Urutannya Berbeda Beda Disini Tidak Berpengaruh Itu Namanya Kombinasi Oh Kombinasi Nomornya Disitu Sudah Pahal Nah Contoh Lain Misalnya Buduma Bilang Bukan Sepertinya Anak IPS Satu Ini Anaknya Andeng Boleh Kirim Dua Orang Dulu Kirim Dua Orang Kira-kira Yang Boleh Kita Kirim Ke Psikolog UI Buat Mereka Disana Perhatian Anggap Aja Perhatian Terus Kirim Siapa Aja Lalu Lalu Saya Ya Pak Ayah Buduma Saya Maunya Dikirim Aja Jawad Juga Oke Terus Siapa Lagi Safira Jadi Jawad Sama Safira Ya Bu Eva Lalu Buduma Yang Nangkapnya Safira Jawa Ditulis Dikirim Ke TK Talang Buat Surat Tugas Untuk Safira Jawa Ibu Tanya Safira Jawad SJ S Dulu Baru J Ibu Lapor JS Sama Enggak Sama Susunan Seperti itu Harus Pada Kombinasi Ya Nah Tinggal ini Latihan Latihan Soal Untuk Itu Scroll Soalnya Kebawah Biar Kita Selesaikan Nanti Sampai Soal Soal Yang Oke Kita Masuk Ya Kamu Sudah Diajarin Sama Ibu Gurunya Kumpulan Soal Mana Tadi Yang Ada Itu Ibu Bilang Tadi Ya Permutasi Kombinasi Scroll Kebawah Nanti Ibu Mohon Yang Di Print Soal Latihan Ada Di Bawah Soal Latihan Kan Yang Ada Simbol ITB UI Itu Kan Ada Kan Boleh Mas IDBA Sekolah Bisnisnya Itu Sekolah Yang Bagus Bagus Itu Di Di sana Calon-calon Pemimpin Pursahan Itu Sekolah Buat Miskin SBM Kenapa Sekolah Buat Miskin Bu Epa Uang Kelihannya 20 Juta Tapi Keluar Itu Minimal Manager Dia Itu Keren Sekolah Oke Nah Lihat Sekolah Kebawah Kamu Print Ini Nanti Di Catatanmu Kan Hanya Ada Cara Menjawab Soalnya Kan Tidak Ada Kecuali Jadi Ini Print Catatanmu Buat Nomor Satu Masukkan Nanti Di Print Nomor Satu Nomor Satu Kita Mulai Nomor Satu Berapa Banyak Permutasi Dari Cara Duduk Yang Dapat Terjadi Jika Terdapat Lapan Orang Kursinya Cuma Empat Dengan Ketentuan Salah Seorang Selalu Duduk Di Kursi Tertentu Nah Ini Buat Catatan Suka Nakal Satu Orang Duduk Di Tempat Tertentu Berapin Tinggal Tiga Lagi Kursinya Betul Ada Kursi Mau Empat Kursi Kita Empat Yang Satu Ini Sudah Ditempat Di Paling Urutan Ke Empat Sudah Dipakai Berarti Kursi Tinggal Tiga Orang Yang Mau Pendidukan Bukan Lapang Lagi Tinggal Tujuh Betul Enggak Iya Bu Pengisian Tempat Pengisian Tempat Boleh Tiga Kursi Sedih Di Kursi Pertama Salah Satu Dari Yang Tujuh Tujuh Pilihan Maka Disini Tujuh Enam Lima Kalau Pengisian Tempat Kalau Pakai Rumus Langsung P Tiga Dari Tujuh Mohon Jangan Dibaca P Tujuh Dari Tiga Ya Dari Yang Kecil Jadi Jawabnya Untuk Soal Nomor Satu Kamu Buat Oke Karena Kita Sengaja Soal Anak Ipa Soal 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 Jadi Nomor Satu Begini Nomor Satu Perhatian Permutasi Kombinasi Lalu Buat Gidul Karena Ada Dua Ada Dua Kelompok Jadi Nomor Satu Nomor Satu Kau Buat P Tiga Dari Tujuh Itum Don Tujuh Faktorial Dari Mana Ini Empat Ingat Rumus Rumus Formutasi R Dari N N Faktorial Di bawah Selisinya Ingat Ya Nak Bisa Kamu Itu Bisa Ditumpul Bisa Oke Atau Boleh Juga Karena Kursinya Ada Empat Ini Banyak Kursi Banyak Kursi Ini Salah Satu Sudah Diisi Sudah Diisi Ya Kan Nah Orangnya Ada Tujuh Ada Delapan Satu Sudah Didudukan Didudukan Maka Sisa Orang Yang Belum Duduk Jadi Boleh Salah Satu Pilih Tujuh Orang Maka Di Kursi Pertama Si A Sampai Orang Ketujuh Tujuh Kalau Sudah Duduk Dia Tinggal Enam Kalau Sudah Duduk Dia Tinggal Lima Sama Hasil Sama Bu Sama Tinggal Dua Hatus Ini Juga Sama Jadi Ini Cara Kedua Ini Cara Pertama Bersi Itu Cara Kita Lanjut Kita Lanjut Yang Berikutnya Satu Kelompok Belajar Beranggotakan Empat Orang A B C D Nah Sekali Lagi Ibu Ingatkan Kalau Buat Catatan Untuk Nomor Dua Setiap Ketemu Soal Ada Kata Ketua Dipilih Akan Disusun Ketua Sekretaris Bendara Atau Ketua Waktu Cukup Ya Pokoknya Ada Japatannya Ketua Sekretaris Bendara Juara Satu Juara Dua Juara Tiga Buat Catatan Ya Nanti Akan Dibuat Tukang Semen Pemain Polini Tukang Semen Sama Kapten Ya Atau Misalnya Cepat Juri Bicara Dengan Mutulen Ya Ada Jabatan Kan Buat Catatan Wajib Permutasi R nya Itu berapa Yang dipilih Contoh Ketua Sekretaris Bendahara Berapa Yang dipilih Tiga N nya Mana N itu Berapa Orang Calon Yang dipilih Berapa Orang Yang Dari Berapa Orang Dipilih Itu N Paham N Jadi Kalau Oh Ada Kejuaraan Kejuaraan Dari Tujuh Kelas Satu Angkatan Akan Ditilih Tiga Juara Umum Ya Berarti R nya Tiga Karena Tujuh Kelas R nya Tujuh Jadi Kalau Ada Pemilihan Buat Catatan Sekali Lagi Ada Siti Juara Satu Dua Tiga Ada Jabatan Ketua Sekretaris Ada Notulen Dengan Jubir Ada Disebut Jadi Apa Tugasnya Wajib Pakai Permutasi Catatannya Itu Ya Buat Di bawah Tetapi Kalau Dipilih Hanya Dipilih Saja Misalnya Untuk Pemain Ganda Pemain Ganda Ada Perbedaan Tidak Jadi Apa Pemain Ganda Bulu Tangkis Pemain Ganda Gak Ada Perbedanya Jadi Kapten Jadi Tukang Tidak Mau Dia Aja Terus Main Boleh Kok Di Jepan Bolanya Betul Itu Pakai Kombinasi Kalau Tidak Ada Perbedaan Fungsi Tugas Pakai Kombinasi Paham Kembali Ke Soal Kita Jadi Soal Kita Di Sini Yang Dipilih Aaron Berapa Orang Yang Dipilih Baca Memilih Aaron Baca Nak Ya Aaron Yang Dipilih Berapa Aaron Ibu Lihat Jawabannya Anak-anak yang Jawab Yang Dili Nilek 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 Bulu Sertai Matematik Nilek Ini Nilek Nilek Bukan Internet Oke Ibu Minta Melita Pakai Apa itu Melita Soalnya Baca Saya Nomor Dua Ya Bu Iya Saya Pakai Permutasi Bu Permutasi Permutasi Berapa Dari Berapa Permutasi Dua Dari Empat Permutasi Dua Dari Empat Ibu Mohon Maaf Sebelumnya Di antara Kamu ini Sekali lagi Saya ingatkan Faisal Selamat datang Faisal Dengan Paul Jan Suka Telat Dan Ibu Akan Monitor Terus Mana Faisal Tunjukkan Dirimu Tadi WF saya Mati Bu Gakar Ujan Dengarkan Sayangnya Kamu Cukup Sering Jangan Nanti Kamu Dengarkan Jangan Nanti Ketika Nilai Seperti Itu Kamu Jangan Marah Karena Sikap Juga Diambil Loh Dirobah Ya Nak Karena tugas Tugasmu Juga Tugasmu 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 Terjadi Penyesalan Katanya Berparah Jangan Ingetkan Karena Kalian Dua Tugasmu 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 Apa itu jawabnya? Tafira? Tafira, diapain sayang? Iya, Bu. Itu pakai, itu ya, Bu. Siklis. Ya, jadi rumusnya berapa dari berapa, Nak? 5 P siklis, jadinya 4, apa, 4 faktorial, Bu. Oke. Terus, lanjut nomor 3. Hapus. Susunan yang banyak, berapa-banyak dari kata hapus. Aram, Aram, ayo silahkan ambil kesempatan, Aram. Ayo, Aram. Ayo, Aya, Bu. Hapus. Itu kan enggak ada huruf yang sama. Jadi permutasi berapa dari berapa? K, A, P, U, S. K, A, P, S. Permutasi? 5. 5 dari 5, Nak? Jadi 5 dari 5 hasilnya berapa, Nak? Nah, itu cepat. Nah, itu cepat, itu. Kita cepat. Enak. ngelak-ngelak Bu ngelak-ngelak banget berapa saat Safira lengkapi bantu Aron permutasi 5 dari berapa itu Safira 5 dari 5 ya Bu 5 faktorial iya Aron jadi kalau sama dia permutasi unsur 5 faktorial iya Bu nilai gak apa-apa ada nilainya nanti dicampurkan iya Bu aku terima kasih nah let mau memang harus terisak oke nomor nomor kita itu ayo mas jawab aja apa baiknya soalnya Bu bacalah siapa tahu temanmu ada yang ada hitungan nomor 6 kan ya bu biasa ya berapa banyak susunan huruf-huruf yang berbeda yang dapat disusun dari huruf-huruf pada kata S nya 3 sama T jadi permutasi 3 sama dari 4 jadinya 4 faktorial per 3 faktorial jadi ada 4 jadi jadinya 4 faktorial per 3 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial jadi hasilnya 4 karena ada unsurnya sama ya iya permutasi 3 yang sama dari 4 bu iya iya tadi ibu ibu ko lo bisa setting nih bentar ya ibu maulah ini enggak nampak semua 1 2 3 4 5, 6, 6, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih. 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 Terima kasih.